Yang jadi catatan Mas Kurnia adalah loyalitas kalau kemudian menyoroti calon pimpinan KPK dari institusi. Loyalitas mereka terhadap institusi asalnya tuh jangan-jangan lebih besar dibandingkan dengan KPK-nya sendiri. Itu juga jadi catatan teman-teman di CW. Iya, Bang Afi. Itu menjadi catatan kami dan saya sepakat betul dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ray tadi. Kalau memang karena kan kemarin kepolisian itu konferensi pers mengatakan ini adalah kader-kader Polri terbaik, begitu juga kejaksaan agung mengatakan kader-kader terbaik. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya kualitas penegakan hukum pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Apakah sudah baik atau belum? Kalau belum, ya ini saja yang diberdayakan di kepolisian. Jangan kasih ke KPK orang terbaiknya ini. Ini kan orang-orang terbaik versi Kapolri, 4 orang, 5 orang dari kejaksaan agung. Ini saja dibenahi yang kejaksaan di Jampitsus, yang di kepolisian itu di Bareskrim Polri, di Direkturat Tipikor. Tidak usah capek-capek untuk mengirimkan orang ke KPK. Dan juga, Mbak Afi, memang kalau kita membaca undang-undang KPK itu disebutkan hanya mundur dari jabatannya. Kami ingin naikkan satu oktav bunyi undang-undang itu. Dan ini menjadi tantangan, jika nanti tetap ada kader dari penegakan hukum, penegak hukum yang ke KPK. Apakah mereka berani untuk tidak hanya meninggalkan jabatan, tapi meninggalkan institusi lamanya. Penting tadi yang Pak Saud sampaikan, kita butuh figur-figur yang independen. Kita butuh orang-orang yang ketika dia hengkang dari KPK, tidak berpindah loyalitasnya. Apalagi, Mbak Afi, di putusan MK tahun 2016 pada saat Pak Saud masih menjabat, ada putusan MK menarik terkait dengan KPK dibuka lebar-lebar pintunya untuk merekrut penyidik independen. Tidak harus bergantung pada institusi manapun, termasuk kepolisian. Jadi, Mbak Afi, bagi kami ini penting. Karena Mbak Afi selama ini selalu ada mitos di KPK. Mitosnya itu apa? KPK harus diisi pimpinannya oleh penegak hukum. Bagi kami itu mitos, Mbak Afi. Kalau dulu di tahun 2003-2004, tentu kita butuh polri. Karena yang tahu proses penyelidikan-penyelidikan adalah kepolisian. Ini sudah 20 tahun, transfer knowledge-nya sudah berjalan. Jadi tidak harus, kan? Tidak harus, akan tahu memang kita hormati hak mereka. Ini menjadi catatan penting bagi Pansel. Jangan berikan karpet merah kepada institusi tertentu. Perlakukanlah mereka sama antara penegak hukum, pejabat publik, anggota DPR, atau masyarakat biasa. Oke, baik. Kita harus jadi pemirsa. Kami akan lanjutkan pembahasan ini. Usai jadi berikutnya. Tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan pembahasan ini.